10.000 peserta mengikuti kegiatan 20 menit lawan Neuropati di Pekan Neuropati 2016 yang diadakan di Ancol, Jakarta Utara. Jadi sebenarnya bagaimana kejalanan dan juga pencegahan dari penyakit Neuropati? Tapi selain-selain informasi ini juga seligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi edisi hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Mohamad Suyareza. Dan saya Yvonne Nasution undur diri dari hadapan Anda. Nah setelah lagi Anda bisa menyimak program Wajah Indonesia bersama rekan kami Lovia Nadian. Karena ada banyak sekali referensi dan rekomendasi tempat-tempat wisata dan kuliner yang bisa dicoba bersama keluarga. Kami berdua pamit, terima kasih dan tetaplah bersama kami di iNews TV. Neuropati merupakan gejala penyakit tidak menular yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti kurang gerak. Neuropati dapat terjadi pada semua umur. Hal ini disebabkan karena adanya kebiasaan kurang berolahraga. Dan ini sekarang ini kan memang sudah terjadi semacam kayak pergeseran dari epidemiologi, transisi ya epidemiologi penyakitnya yang semula penyakit menular mungkin banyak. Tapi sekarang ini secara global pun penyakit tidak menular banyak. Yaitu tadi seperti hipertensi, diabetes ya. Kemudian juga karena kurang geraknya itu bisa menyebabkan neuropati dan juga dari gisi ya, dari kurang vitamin dan sebagainya. Lili Sulistiyawati juga menegaskan jika gejala awal neuropati yang timbul tidak terlalu terasa. Namun apabila tidak ditangani, sendi akan menjadi mati rasa. Pencegahan yang paling baik dilakukan adalah dengan cara pola hidup sehat. Kejala awalnya itu mungkin sih tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat kita karena aktivitas kita yang sedemikian ini ya. Biasanya suka ada kesemutan yang hilang timbul gitu ya. Terus kemudian lama-lama kesemutan itu muncul agak lebih sering. Udah lebih sering itu baru mungkin saya kok merasa kayak begini ya. Itu sudah mulai ini. Dan akhirnya mungkin tidak terasa. Yang paling ekstrim itu akhirnya tidak terasa dan itu membahayakan ketika lapang kaki kita misalnya menginjek hal-hal yang tajam ataupun misalnya kena api dan sebagainya. Kita nggak berasa tau-taunya sudah terjadi luka. Kegiatan yang didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ini merupakan kegiatan pertama kali yang dilakukan di Indonesia. Tujuannya sebagai bentuk dari edukasi serta pencegahan dini penyakit neuropati. Kegiatan yang dibentuk oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia atau PERDOSI dan Merk ini memecahkan rekor muri. Di antaranya pemeriksaan kesehatan saraf terbanyak dan peserta senam Neuromove atau senam kesehatan saraf terbanyak. Dari Jakarta, Siti Badriah dan Meli Sadian memberitakan.